5 Negara Dengan Tarif Transportasi Termahal Sedunia Keberadaan transportasi umum sangat penting di setiap negara. Banyak kota di dunia memiliki sistem transportasi umum yang efisien dengan tarif transportasi yang bervariasi. Beberapa negara menetapkan tarif tinggi untuk angkutan umum. Berikut adalah negara yang mengenalkan tarif transportasi termahal di dunia. London, Inggris Jaringan transportasi umum London adalah salah satu yang terbesar dan tersibuk di dunia. The London Underground atau juga dikenal dengan The Underground atau TSUB adalah sistem metro utama dan melayani wilayah Greater London dan kabupaten dari Buckinghamshire, Hertfordshire, dan ESEC. Biaya transportasi berbanding dengan pendapatan per kapita Inggris. Rata-rata orang mengeluarkan uang sebesar 100 sponsor link per bulan untuk mengakses transportasi ini atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp 1.351.600. Stockholm, Sweden Transportasi publik di Sweden umumnya diselenggarakan dengan sistem terpadu. Dengan memiliki satu kartu tertentu, maka pemilik kartu dapat menggunakan seluruh jenis transportasi yang ada. Misalnya SA di Stockholm dan Fast Traffic di Gothenburg. Sistem pembayaran bisa dilakukan secara retail maupun paket. Pembayaran retail dilakukan setiap melakukan satu kali perjalanan baik dengan kartu maupun SMS, sementara pembayaran paket biasanya dilakukan per bulanan, 6 bulanan, atau tahunan dengan harga yang berbeda untuk mahasiswa dan orang dewasa. Jenis transportasi yang tersedia meliputi tram, bis, dan ferry. Sepanjang perjalanan masih dilakukan dalam region yang sama, maka penumpang tidak perlu membayar biaya tambahan. Zurich, Swiss Swiss memiliki sistem transportasi yang cukup baik dan terhubung dengan beberapa negara seperti Perancis dan juga Jerman serta Belgia. Jalur kereta hampir mencakup semua wilayah yang ada di negara ini, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan Zurichkart, wisatawan dapat bebas menggunakan transportasi umum selama berada di kota Zurich dan sekitarnya. Bebas atau potongan harga tiket masuk di hampir semua musium di Zurich dan potongan harga di beberapa restoran. Zurichkart berlaku untuk 24 jam atau 72 jam dengan harga 24 French Swiss atau setara Rp300.000 per 24 jam atau 48 French Swiss setara dengan Rp650.000 per 72 jam. Negara Swiss sendiri termasuk dalam Skagen Area dan anggota EFTA namun bukan termasuk dalam EU atau European Union sehingga mata uang yang berlaku di Swiss adalah Swiss French namun mata uang euro masih diterima sebagai alat pembayaran. Oslo, Norwegia. Mengingat Norwegia adalah salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di Eropa. Kota Oslo di Norwegia juga menjadi kota dengan biaya sistem transportasi publik yang paling mahal di dunia. Namun hampir seluruh penduduk kota ini menggunakan sarana transportasi umum. Terdapat beberapa cara untuk bisa menikmati sarana umum di Oslo. Bisa memilih tiket secara harian yaitu sekali jalan untuk 24 jam per minggu atau bulanan. Harga satuan tiket seharga Rp60.000 namun untuk mendapatkan tiket dengan harga lebih murah dianjurkan membeli tiket untuk waktu sebulan. Tiket atau kartu ini bisa digunakan untuk semua alat transportasi seperti kereta api, bis, tram, dan veri. Selama kartu itu masih berlaku dan belum keadaan luar saat dapat digunakan kapan saja untuk semua jasa transportasi di Oslo. Copenhagen, Denmark Transportasi umum di Denmark sendiri sebenarnya sangat nyaman dan bagus. Terutama untuk kereta antar kota yang lebih mirip kereta antar negara atau betapa mudah dan cepatnya akses dari Copenhagen ke bagian selatan Sweden, Walmu. Di Denmark, satu tiket yang dibeli berlaku untuk semua modal transportasi seperti bis, kereta, dan metro. Waktu berlaku tiket pun berdasarkan dengan jumlah zona yang ditempuh. Pembelian tiket ini pun dihitung berdasarkan zona yang akan dilewati. Untuk pembelian tiket normal dengan uang tunai, dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per zona. Memahami sistem transportasi umum di Denmark memang cukup membingungkan di awal-awal, belum lagi tentang pembagian zona yang banyak orang juga tidak mengerti. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.